Hakim Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman digantikan oleh Guntur Hamsah di Sidang Sengketa Hasil Pilek 2024 yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Awalnya Anwar Usman tercatat sebagai hakim di panel 3 bersama Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku ketua panel. Tapi ia sempat digantikan oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamsah yang menempati panel 1. Juru bicara MK Fajar Al-Laksono menyebut, sesuai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Anwar Usman tak diperbolehkan untuk mengadili perkara Pilek 2024 yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Yang pasti untuk hakim konstitusi Anwar Usman itu sesuai putusan MKMK, kan tidak boleh ikut mengadili perkara perselesaian hasil Pilek yang potensial mengandung konflik kepentingan dengan beliau. Dalam konteks ini pemohon yang itu adalah PSI, konflik kepentingannya di situ. Dan kita dalam manajemen distribusi perkara kemarin sudah menghindarkan hakim konstitusi Anwar Usman untuk tidak memeriksa pemohon yang itu adalah PSI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.